Intro Ada perubahan bisnis ya, perubahan bisnis misalnya dulu apa namanya obatnya kita ambil contoh farmasi misalnya sekarang kalau farmasi kita beli datang dalam bentuk botol ya, misalnya nanti dia berubah, dia gak dalam bentuk botol 1 liter, 1 liter lagi, dia jualnya galonan, kayak galonan aqua ya, fleksibel gak untuk kita langsung nambahin unit of measurement yang baru, galon 1 galon ya, harga beli berapa dan menyesuaikan dengan racikannya ini berapa persen sih dari yang tadi diambil, jadi 1 gramnya ini berapa sekarang harganya, fleksibel itu gak untuk mengganti maksudnya disitu ya, karena kalau program makin simpel biasanya makin tidak fleksibel program makin fleksibel biasanya makin rumit makin rumit biasanya berarti line codenya makin banyak line code makin banyak kemungkinan apa makin banyak error makin banyak ya dan gak ada programmer yang sekali bikin jadi udah langsung gak ada bug sama sekarang gak mungkin jadi kalau project IT itu biasanya projectnya itu pasti ada analisa design develop lalu implementasi setelah implementasi pasti ada masa support gitu gak mungkin setelah implementasi tinggal bro pasti nanti ada error jadi harus perbaiki errornya nah kalau sistemnya udah jalan ada error biasanya lebih susah perbaikinya kenapa? karena sekarang udah ada data datanya ikut error kan ya nah kalau datanya ikut error kadang-kadang kalau datanya diem di satu tempat gak apa-apa kalau datanya setelah dia ambil data ini terus dia hitung hitungannya salah terus salahnya disimpan di beberapa tempat ya kumpulin deh tadi kamu taruh dimana itu benerin semua nah itu juga nge-trace-nya gak gampang ya merunut tadi itu dia melakukan apa lalu dia buka perubahan dimana aja lalu memperbaiki perubahan itu itu gak gampang ya jadi kalau program sudah berjalan ya ada error perbaikinya dua perbaiki programnya perbaiki juga data yang tadi sudah dibuat salah sama program error tadi itu ya nah seringkali yang kedua ini lebih sulit daripada yang pertama ya sama seperti gosip udah sekali kita ngomong mau diperbaiki gitu gosip udah gitu ya data beruntung masih bisa diperbaiki cuma agak sulit si komputer bodoh tapi tetap punya keuntungan yaitu dia bisa nyimpan data dalam jumlah besar ya sebenarnya memori kita gak kalah gak kalah cuma kita suka punya penyakit lupa ya dan kita punya penyakit suka malas malas menggunakan ya jadi kadang-kadang kemampuan processingnya itu kita gak bener-bener pakai ya dan juga kadang-kadang kita gak konsistennya manusia gak konsisten karena kita itu tergantung mood dan tergantung juga lagi capek apa enggak ya kalau lagi capek yang bisa diproses disini lebih sedikit daripada waktu kita lagi seger ya enggak ya kalau lagi ngantuk ditanyain bisa marah orang ya itu namanya course lab gitu ya nah kalau komputer enggak dia bisa simpan dalam jumlah besar dan dia konsisten kalau bener ya konsisten bener salah pun konsisten salah ya jadi kalau dalam programming kita A tambah B minus C kita salah tulisnya A tambah B plus C selamanya A tambah B plus C gitu sampai kita perbaiki rumusnya dia cepat dalam menghitung data yang banyak dan fleksibel dalam menyajikan informasi kita membolak-balik gampang ya dan satu yang juga perlu kita hati-hati bisa positif bisa negatif bisa memaksa proses bisnis berjalan seperti yang telah disepakati positif dalam arti memaksa orang untuk rapi administrasi ya jadi kalau misalnya kalau pergi cukur rambut di jerni andrian pernah pergi enggak jerni andrian pernah enggak pernah oh disini enggak ada ya ada orudi oke kalau sekali-sekali ke jerni andrian coba lihat ya di belakangnya kasir ada tulisan kalau kami tidak memberikan struk gratis ya enggak kadang ada tulisan begitu ya itu karena struk apa struk itu bukti bahwa kita beli kan ya dan supaya bisa mengeluarkan struk orang kan harus ngentri ke komputer kan nah kadang-kadang kalau mereka nakal nih misalnya ya misalnya kalau ada kasir yang nakal dia enggak entry ke komputer dia bilang aja 15 ribu dia terima uang masuk enggak dicatat di sistem kan ya kita bagaimana ngontrol ada penjualan apa enggak enggak bisa kan ya tapi ketika konsumen oh kamu enggak kasih struk gratis dong enggak jadi enggak jadi enggak jadi bayar kan otomatis dia pasti harus ngasih struk kan kalau ngasih struk dia harus nge-entry kan otomatis semua penjualan tercatat enggak tercatat ada yang bisa nyolong dari kasir lebih susah mungkin masih bisa tapi lebih susah jadi ini memaksa orang untuk rapi bisa begitu jadi juga misalnya kayak surat jalan contoh yang tadi ya surat jalan keluar dari gudang itu penting sekali loh saya kaget ternyata ada beberapa perusahaan besar itu bisa keluarin barang dari gudang tanpa surat jalan enggak heran barangnya sering hilang atau mungkin barangnya bukannya hilang cuma enggak ketahuan aja ada di mana gitu loh enggak dicolong cuma enggak ketahuan barangnya ada di mana gitu ya gimana ngitungnya keuntungan perusahaan bingung kan gitu nah kalau ada sistem komputer ya dimana harus buat surat jalan data pasti tercatat barangnya dikirim kemana berapa banyak ambil tadi dari rak yang mana tercatat di surat jalan ya itu ya jadi kadang bisa memaksa proses bisnis berjalan seperti yang disepakati oke ini saya punya waktu sampai jam berapa tengah satu oke tengah satu ya boleh oke jenis-jenis MIS ada seperti ini ya jadi waktu kita bicara MIS Management Information System itu ada untuk tingkat operasional ya biasanya operasional ini ada orang-orang di lapangan kalau orang sales order yang entry sales order itu MISnya itu typicalnya disini ya lebih banyak orang yang memakai ya dan untuk operasional kalau untuk management tingkat menengah dia lebih perlu ketimbang yang dia yang ngantri dia lebih perlu pengen tahu begini produksi saya besok kalau saya ganti komposisinya kalau saya bikin sepeda merah dan sepeda hitam besok saya ganti sepeda hitamnya jadi lima sepeda merahnya tiga saya harus menyediakan bahan berapa ya catnya saya harus sediakan berapa nah itu udah manusia management tingkat menengah dia sudah bicaranya planning tapi masih jangka pendek range-nya mungkin sekitar semingguan range-nya kalau management tingkat tinggi dia sudah gak ngantri sama sekali data masa direktur ngantri sales order enggak dong ya bikin surat jalan enggak tapi dia waktunya dia untuk tahu penjualan saya bulan ini berapa sih dari total penjualan ini saya untungnya berapa lalu produk mana sih sekarang yang ternyata tuh udah gak laku gitu berarti saya harus ganti dengan produk apa nah ternyata saya punya kelebihan uang sekian banyak saya mau invest dimana nah itu management tingkat tinggi ya mainnya informasinya berbeda perhatikan enggak informasi yang dibutuhkan berbeda antara yang di atas di tengah dan di bawah ya di bawah perlu tahunya apa kalau lagi mau order barangnya ada apa enggak gitu ya waktu barangnya udah ada mau dia mau bikin sales ordernya harganya berapa dia perlu tahu kan ya bayangan kalau tidak ada computer system yang integrated kalau ada kita punya 30 cabang di tiap cabang masing-masing punya 3 sales counter ada 90 orang yang harus dikasih price list di print out ya enggak kalau online pakai computer dia enggak perlu ngapalin price list dia enggak perlu tahu pokoknya dia masukin aja kode barangnya sekian langsung dia lihat harganya sekian langsung tertera di sales order ya itu jadi kenapa information system kadang-kadang bisa membuat proses bisnis jauh lebih efisien ya jauh lebih efisien dan disini salah satu kontribusinya juga ya antara MIS itu dalam membuat orang itu lebih mengerjakan pekerjaan yang tidak repetitif manusia itu jelek sebenarnya kalau dipakai untuk mengerjakan pekerjaan yang terus berulang itu aja bisa jenuh dan bisa setengah gila nanti ya jadi kadang-kadang kasihan orang kalau kerjanya itu monoton gitu terus ya itu dehumanisasi sebenarnya ya tingkat humannya turun karena sebenarnya sumbangan manusia ada di mana ada di kreatifitasnya ada di analisanya dimana hal-hal ini justru tidak bisa dilakukan oleh komputer komputer itu gak kreatif di luar yang dikasih tahu dia gak bisa melakukan yang lain manusia sebaliknya harusnya di luar yang dikasih tahu dia bisa berpikir dari yang apa yang dia belum tahu ya ada daya kreasi yang diciptakan Tuhan kalau kerjaannya itu cuma sesuatu yang monoton terus udah lu gak usah mikir yang penting entry aja gitu ya nah itu kan daya kreasinya dia lama-lama mati dehumanisasi sebenarnya gitu komputer menggantikan kerja dehumanisasi tadi jadi orang bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih sifatnya menganalisa jadi yang otomatis-otomatis biarlah suruh komputer yang kerjain suruh robot yang kerjain manusia itu yang menentukan robot ini mau disuruh ngapain gitu ya jadi artinya apa biarlah manusianya juga lebih pinter jangan sampai kita perlu orang yang untuk mengerjakan hal-hal yang seperti itu gitu ini saya bilang salah satu sumbangan komputer ya profesi komputer profesi information system terhadap mankind sebenarnya gitu yang memberdayakan manusia sebagaimana seharusnya gitu ya sebenarnya orang Kristen kita perlu concern gitu karena kita dipanggil jadi berkat jadi saluran berkat jadi kita tidak dipanggil untuk jadi orang-orang yang jadi enak sendiri gitu loh apa yang kita nikmati kita dipanggil untuk menyalurkannya kepada orang lain dan perhatikan yang kita salurkan bukan hanya Injil tetapi juga bagaimana mereka tiap-tiap orang bisa meraih potensi yang dia inginkan bukannya dia inginkan sorry yang Tuhan tentukan untuk dia gitu jadi kadang-kadang saya sedih kalau ada orang tuh kerjanya ya tukang pakir gitu ya masukin nomor nge-print ngasih masukin nomor nge-print ngasih itu apa ya harusnya itu kan bisa diwakilkan gitu loh itu kan kerjaan gitu kan gak perlu mikir kan ya gak lama-lama daya kreasinya dia hilang kesian gitu loh lalu ada orang kerja di pabrik kerjanya itu cuma masukin bikin panci pabrik bikin panci jadi ambil lempengan masuk masuk jegrek ambil masukin lagi jegrek ambil ya waktu malam masuk jegrek lupa diambil tangan hilang eh bener kejadian ya banyak sering kejadian seperti itu nah yang seperti itu sayang gitu loh yang seperti itu kan harusnya bisa secara programming bisa kan otomatis polanya udah ada kan jadi kalau polanya sudah pasti pakailah robot pakailah komputer jadi komputer itu paling baik kalau ada pola yang berulang ya kalau ada pola yang berulang dan belum konsisten itu pakai komputer ya nah di sisi ini ini menolong sekali ya supaya pekerjaan yang repetitif semacam itu di handle oleh komputer jadi dengan adanya komputer bukannya mengurangi orang bukan itu mengurangi orang yang kerja kasar tapi orang yang kerja kasar ini waktunya di upgrade belajar yang lebih tinggi gitu untuk mereka bisa mengerjain pekerjaan yang lebih bermakna sebagai manusia gitu jadi di perusahaan yang kita implementasi ya biasanya kita tekankan sekali bahwa waktu implementasi software ini bukan acara pengurangan orang bukan tapi bagaimana dengan jumlah yang sama kapasitas yang sama kita bisa berproduktivitas lebih tinggi daripada yang sekarang gitu jadi diharapkan nih seperti yang di company yang saya implement mereka cabangnya sekarang 30-an ingin berkembang sampai 100 cabang bagaimana dengan sistem informasi yang saya implementasi ini supaya mereka bisa berkembang sampai cabangnya 100 dengan jumlah manpower yang tetap seperti sekarang gitu nah itu yang mau coba dicapai tetapi kembali tidak selalu berarti kalau sudah ada information system berarti segala sesuatu langsung otomatis tidak selalu karena kadang-kadang kita perlu koreksi data juga dan kadang-kadang ada kondisi yang di luar yang sudah biasa itu tetap harus di handle secara manual jadi ceritanya tidak berarti karena ada information system semuanya jadi chat spleng enggak oke nanti handout-nya bisa di print out kali ya di photocopy ini saya enggak bahas semua tapi saya bahas beberapa yang penting saja kalau transaction processing system ini menunjak aktivitas yang kritikal yang berulang dan sifatnya administratif jadi kalau kayak mesin kasir kalau ke supermarket mesin kasir itu salah satu contoh transaction processing system lalu ERP enterprise resource planning ini adalah salah satu bentuk TPS yang sangat kompleks dan lengkap jadi seperti yang tadi saya contohin ada modul distribusinya ada modul financial ada modul manufacturing belum tentu semua modul ini perlu dipakai yang terkenal untuk ERP itu SAP nomor satu seluruh dunia itu SAP yang kedua Oracle Oracle itu punya banyak produk salah satu produknya adalah produk ERP Oracle Application tetapi produknya Oracle ada banyak bukan cuma ini Oracle terkenal dua database-nya lalu sama Oracle Application-nya tetapi yang lain yang terkenal juga adalah Oracle Application Server produk-produk seperti itu kebanyakan ada produk software lalu ada PeopleSoft jadi AdWords ada Baan PeopleSoft jadi AdWords sudah merger jadi satu namanya apa saya belum tahu nih jadi soft atau apa sekarang kayaknya belum menentukan nama mereka nah Oracle sebenarnya dalam proses mau membeli PeopleSoft dan jadi AdWords jadi kalau jadi tiga itu akan jadi satu tapi even tiga itu jadi satu size tiga company itu dijadikan satu itu masih cuma setengahnya SAP jadi SAP itu masih nomor satu di dunia ERP tapi harganya juga mahal yang ampun-ampunan jadi kalau implementasi ERP itu biasanya cocoknya untuk perusahaan yang menengah ke atas karena harga ERP juga mahal biasanya implementasi ERP itu makan biaya di atas satu miliar makanya kalau ditanya beli apa buat tergantung kalau kamu butuhnya kompleks ya mau gak mau beli nah ini kan kelas atas ada ERP yang kelasnya agak menengah ke bawah dikit ya itu banyak tetapi biasanya modulnya gak komplit baru ada beberapa modul biasanya kalah fleksibel dibandingkan ini jadi dan kadang-kadang ERP itu masing-masing industri itu sudah ada jagonya jadi kalau misalnya SAP dia jago di oil and gas jadi hampir semua perusahaan oil and gas itu pakenya SAP kecuali kalau saya gak salah kecuali BP BP Amoco jadi sisanya hampir semua itu pakenya pakai SAP terus kalau misalnya mining hampir semua mining pakai namanya Mincom saya gak masukin disini Mincom itu memang dia khusus mainnya di industri mining karena software yang dia buat program-program yang dia buat perintah-perintah yang dia buat itu cocok dengan situasi yang sering terjadi di mining perusahaan pertambangan ya gitu oke jadi saya harap teman-teman ngeliat ya bahwa implementasi software implementasi information system itu tidak bisa berdiri sendiri di luar bisnisnya ya karena proses bisnisnya mempengaruhi bagaimana menggunakan information system ini sekali lagi itu yang saya kemen teman-teman ingat jadi satu hari kalau masuk ke perusahaan ingat itu tidak bisa IT-nya doang nah yang lain dua yang ini ada banyak saya gak jelaskan semua ya ini dua yang saya jelaskan data warehouse data warehouse itu dia menyimpan data-data lalu dikelompokkan sedemikian lupa supaya data bisa mengolah informasi yang yang dipresentasikan dalam berbagai sudut pandang contohnya begini saya kepengen tahu berapa total jumlah penjualan total jumlah penjualan perusahaan saya berapa sih oh ternyata 30M misalnya dari 30M ini saya pengen tahu berapa sih sebenarnya dari wilayah Jawa Timur berapa dari Jawa Barat berapa dari Jawa Tengah bisa di breakdown setelah di breakdown di Jawa Tengah misalnya dibagi per produk per produk misalnya produk motor produk mobil sama produk sepeda berapa sih kontribusi di Jawa Tengah antara tiga itu di breakdown lagi kan oke saya mau lihat semua deh Jawa Barat berapa motor sepeda mobil Jawa Tengah motor sepeda mobil Jawa Timur motor sepeda mobil bisa kan jadi gedeannya Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur lebih kecilnya itu sekarang saya mau balik saya mau tahu penjualan semua mobil di seluruh tempat berapa sih ya itu dilakukan pada data warehouse jadi saya bisa balik kalau tadi kan berdasarkan area dulu baru detilannya itu adalah jadi area ya berdasarkan ini baru dibagi tiga ya kan mobil motor motor sepeda ini juga mobil motor sepeda ini juga sama ya kalau satu hari laporannya saya mau saya mau rubah saya gak mau begini saya maunya mobil motor sepeda dibawahnya per area Jabar Jateng Jatim ini juga sama berapa berapa sih nilainya kalau pakai program biasa sulit buat begini reportingnya mesti dua tapi kalau pakai data warehousing antara begini diganti ke sini klik langsung ganti kita bisa rubah-rubah cepat sekali ya nah itu itu enaknya pakai data warehouse saya kasih contoh sedikit ya oke ini contohnya ya misalnya ini ada resource mulainya kapan berakhirnya kapan sekarang saya pengen tahu ini kan satu resource ini dia harus kerjanya apa aja gitu kan ya ini saya mau tampilkan semua deh misalnya seluruh tanggal jadi resource ini dia bekerjanya tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa aja sih sekarang saya mau balik tanggal ini siapa saja sih yang terlibat ini 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 cepat kan ya data warehousing mengerjakan seperti ini tapi ini kan simple karena kan tabelnya cuma satu bisa pakai Excel ini namanya pivot table kalau ada waktu teman-teman coba pakai pivot table ya sangat powerful untuk menganalisa data ya dan kalau masuk tempat kerja gak banyak yang bisa pivot table begitu masuk oh bisa pivot table oh bisa begini ya oh kamu belajarnya di tempat Excel ini ini gampang belajarnya ya jadi masuk di Excel ya buka di help tentang pivot table baca paling cuma beberapa halaman baca disitu coba-coba sendiri pasti punya Excel saya mau yang mau saya bagikan kepada kamu adalah konsep yang kalau baca sendiri mungkin gak ngerti itu gunanya saya disini kalau ini saya yakin kalian baca sendiri bisa ngerti ya baca sendiri coba-coba sendiri ini pivot table nah kalau satu hari ternyata saya mau taruhnya disini ini kan tugasnya ya saya mau taruh tugasnya di atas ini sebenarnya ya di luar yang ini di luar yang ada di bawah di luar yang ada disini di atasnya kita masih bisa lagi taruh secara halaman kita mau menampilkan yang mana aja bisa lihat yang critical saja seperti itu yang muncul terus misalnya kalau saya mau lihat oh ini berdasarkan start date saya mau ganti resource-nya resource yang di depan jadi saya mau lihat berdasarkan resource bisa resource-nya saya mau pindahin ke atas resource name semua atau sekarang saya mau lihat satu orang aja Pak Ahman saya mau tahu si Pak Ahman bekerjanya kapan aja cepat pakai ini ini namanya pivot table kalau data warehouse mirip seperti ini tampilan hasil akhirnya tetapi di balik ini datanya luar biasa banyaknya ya itu data warehouse jadi sekali lagi ya dengan Excel dan database apa bedanya biasanya yang paling kelihatan ada dua Excel tidak punya metadata jadi tidak punya data mengenai data ya tergantung dari kita ingat datanya ada di mana dan data itu mengenai apa kalau kita lupa ya sudah lalu yang kedua Excel biasanya hanya bisa menangani satu table ini threat of budget table jadi integrasi antara satu table dengan table yang lain itu susah dilakukan di Excel sedangkan kalau database justru di situ kekuatannya ya oke workflow ya workflow adalah suatu sistem komputer yang mengotomatisasi proses-proses bisnis jadi kalau proses bisnisnya tadi sudah ada standar operasi dan prosedur pakai workflow kita otomatiskan lewat sistem komputer contoh yang paling sering pakai workflow itu adalah kalau mau ada pembelian barang jadi contoh kalau misalnya ada orang mau mau beli komputer baru ya dia ketik di komputer permohonan untuk pembelian komputer baru setelah dia klik send ya kirim pakai email ke orang yang berhak menge-approve menyetujui permintanya dia ya kalau ternyata nilainya terlalu besar setelah dia setujui dia forward lagi ke orang yang lain yang harus menyetujui nilai yang sebegitu besar misalnya ya misalnya permintaan dia itu 300 juta gitu loh jadi perlu lewat tiga tanda tangan misalnya tanda tangannya saya lewat komputer begitu dia send di komputer orang yang berikut yang harus menyetujui misalnya manajernya dia club clip muncul atau mungkin ada email masuk minta ini untuk ini ini setuju gak kalau setuju ya kalau tidak ya sudah kembali lagi yang buat kalau setuju yes lihat nilainya oh 300 juta approvalnya manager cuma maksimal 100 juta dia akan forward lagi misalnya ke direktur nah direkturnya lihat setuju gak kalau setuju yes kalau setuju yes langsung buat PO purchase order otomatis misalnya nah dari situ tinggal orang bagian purchasing kirim purchase order jadi print kirim ya nanti setelah kirim waktu barangnya datang otomatis workflow nya nunggu untuk menerima barang menerima barang masuk langsung kalau ternyata sudah masuk semua PO nya otomatis buat invoice tanpa ada orang yang nyuruh buat invoice otomatis buat invoice itu namanya workflow ya jadi ada satu alur kerja yang di otomatiskan itu workflow ya solusi workflow saat ini belum banyak dan masih banyak masalahnya gitu loh tetapi ini salah satu masa depan ya sebenarnya sekarang juga udah banyak yang pake oracle sendiri di belakangnya ada workflow meskipun masih ada keterbatasannya tapi dia sudah mulai pake workflow di belakang ERP nya ya nah berikut saya akan bicara sedikit tentang MIS project ya project information system nah kalau project information system itu biasanya kita melakukan system analysis waktu system analysis kita melihat requirement kalian butuhnya apa karena kita kan konsultan kalau kita konsultan kita yang membuatkan seperti apa kebutuhan klien ya jadi kalau profesi sebagai konsultan itu kita datang dengan suggestion kita datang dengan saran sebaiknya begini 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 kalau kamu pilih ini plus minusnya sekian pilih ini plus minusnya sekian pilih ini plus minusnya sekian ya tetapi by the end of the day harus klien yang memutuskan mau pake yang mana dengan segala konsekuensinya tugas konsultan itu memberitahu problemnya dimana ya solusinya alternatif solusi A B C tapi yang memilih solusi itu harus klien ya jadi salah besar kalau dibilang kalau ada konsultan semua masalah beres enggak konsultan membantu kalian klien menganalisa dan memberi saran tapi setelah itu harus klien yang memutuskan ya nah di requirement gathering itu waktunya konsultan mencoba mengerti masalahnya klien itu apa kebutuhan klien itu apa itu dilakukan disitu termasuk waktu bisnis proses mapping jadi kita datang kita memap bisnis prosesnya bisnis prosesnya seperti apa sih ya penting sekali untuk kita tahu proses bisnisnya supaya nanti waktu bikin software nyambung ya dan termasuk kalau nanti ada yang perlu dirubah dari prosesnya dilakukan nanti waktu desain ya lalu juga perlu lakukan data mapping penting karena kan information system itu mengolah data kan kita perlu tahu data yang dibutuhkan apa dan data yang dibutuhkan itu dibutuhkan untuk apa bagaimana menghitungnya cara menghitungnya rumusnya apa yang terlibat itu perlu itu ada di data mapping analisa data ya lalu sistem desain di sistem desain kita mulai mendesain oke database-nya nanti ini kalau buat sendiri ya kalau buat sendiri kita mulai mendesain database-nya nanti harus seperti apa ya buat entity relationship diagram lalu physical data design lalu functionality design ini termnya information engineering ini satu sampai dua semester sendiri ya jadi saya kasih term-termnya aja setelah desainnya jadi ya termasuk kadang-kadang kalau perlu kita design bisnis prosesnya juga ya re-engineering bisnis proses setelah itu semua jadi baru kita lakukan coding ya baru kita programming programming ya itu adalah yang paling cepat sebenarnya dari seluruh proyek paling lama ada di mana paling lama ada di desain di sistem analysis agak lama tapi paling lama ada di desain karena kenapa salah desain berarti telan kesalahan itu seumur hidup software ini dipakai kenapa kembali lagi komputernya pinter bodoh bodoh berarti kita harus kasih tau dia segala sesuatu kan apa yang mau kita kasih tau ke komputer itu kita catat dalam desain jadi ketika desainnya ada yang keliru atau ada yang kurang berarti apa yang dikasih tau ke komputer ada yang salah kan ya memperbaikinya lebih sulit daripada bikin baru biasanya apalagi kalau sistemnya integrated kemana-mana ya karena perubahan karena kalau sistemnya integrated perubahan di satu sistem punya dampak ke sistem yang lain sehingga kalau merubah disini bisa jadi disini jadinya betul tapi bisa bikin error di tempat yang lain ya makanya gak mudah membuat sistem informasi yang terintegrasi semua banyak orang males bikin terintegrasi udahlah segini aja pisah-pisah karena kalau ada error dalam integrasi ini betulin error disini bisa jadi muncul tempat lain jadi ceritanya maka kenapa disini kata suboptimization ini keluar lagi ya waktu kita memperbaiki satu modul kita harus lihat perbaikan ini punya dampak gak di modul yang lain kalau tidak punya dampak perbaikannya silahkan disini betulin semaunya sampai benar tapi ketika punya dampak di tempat yang lain harus dipikirkan bagaimana memperbaiki ini tanpa menyenggol yang lain itu atau gajah-gajah waktu memperbaiki disini disini juga ada yang perlu dirubah ya rubah barengan tapi waktu disini dirubah kena ke modul yang lain juga gak misalnya ada kena ke modul lain modul lain ini perlu dirubah atau disini yang diperbaikinya bagaimana nanti gak kompleksitasnya tangkap ya jadi tidak semudah membalikan tangan waktu kita memperbaiki software waktu dibilang software itu kaku disini kekakuannya karena kita harus memberitahu segala sesuatunya gitu ya dan sekali linkingnya sudah jadi ya harus hati-hati merubahnya ibaratnya bikin software itu sama seperti bikin bangun gedung bertingkat ya gedung bertingkatnya udah jadi mau ada perubahan kamarnya mau dirombak bisa gak bisa selama tidak merusak fondasi selama gak kena tiang panjangnya ya bisa tapi begitu perubahannya udah nyangkut ke tiang jangan coba-coba ya oke ya nah setelah coding selesai itu waktunya kita implementasi waktu kita implementasi kita melakukan setting lalu data data awal yang kita harus masukkan ya taruh lalu kita lakukan testing sudah berjalan sebagaimana yang kita inginkan gak nah masa testing ini kalau ada problem balik nah biasanya kalau kita masa implementasi kita gak jebret langsung jalan dengan sistem yang baru karena kan itu masa kita menguji programnya sudah stabil belum atau masih banyak problem ya habis itu training training dari masing-masing orang yang akan menggunakan nanti ya baru benar-benar live ya dalam prakteknya tidak semua ini langsung berjalan dari atas sunut sampai ke bawah enggak kadang-kadang bolak-balik prosesnya jadi waktu kita meng-coding kayaknya desainnya ada yang salah balik ke desain desain kok bisa salah begini desainnya jangan-jangan kita kemarin waktu bertanya ada yang kurang clear atau mungkin usernya juga gak tahu apa yang dia ceritain ke kita nanya lagi begini bukan begini bukan nah disitu kepiawayanya konsultan bagaimana menggali jawaban dari klien karena kadang-kadang waktu kita nanya sama klien maksudnya kita nanyainya A dia jawabnya B nah itu pinter-pinternya kita gimana bertanya supaya jawaban yang kita perlukan keluar nah kembali lagi kalau IT consultant kesulitannya seringkali disini konsultan IT kesulitannya itu adalah tidak ngerti bahasa bisnis gak ngerti term-termnya yang dipakai oleh misalnya gini kalau IT yang buat program untuk accounting sulit buat dia buat program accounting kalau dia gak ngerti accounting ngerti maksudnya ya orang accounting ngomong balance sheet ngomong balance apa enggak ngomong jurnal dia bingung jurnal itu apa ya gitu loh waktu bikin program dia bayangin sendiri jurnal yang mau dia gitu jadinya ya gak seperti yang dimauin klien gitu loh jadi kalau jadi untuk project seperti ini ya orang yang mau membuat sistem juga harus mau belajar sistem yang akan dibuat jadi kalau membuat sistem accounting harus mau belajar accounting kalau membuat sistem manufacturing harus mau belajar manufacturing gitu loh jadi gak bisa tuh kalau modalnya dia cuma modal technical bisa programming doang gak laku ya jadi kalau teman-teman ada yang mau berkarir di bidang information system itu perlu orang-orang yang suka belajar dan gak bisa orangnya yang cuek gak mau tahu pokoknya saya udah tahu ini udah cukup gak bisa apalagi perkembangan di IT kan cepat ya kalau sekarang programmingnya pake kemarin yang rame visual basic sekarang udah beralih waktu itu beralih ke ASP sekarang VB.net ASP udah gak laku sekarang banyak pake PHP sekarang mesti mau belajar lagi program baru kalau gak ya sudah sebentar nanti ketinggalan bye-bye gak banyak yang pake jaman dulu jaman saya COBOL mulai ketinggalan Fox Pro sama Clipper lagi laku sekarang coba siapa yang mau pake Fox Pro sama Clipper gak ada jaman saya COBOL udah kurang padahal sebelum jaman saya hampir semua perusahaan besar malah ada bank besar sekarang masih pake COBOL programnya saya di Oto 2000 tahun 96 saya pegang COBOL saya ngerjain COBOL saya gelar dari ujung situ sampai ujung situ itu COBOL sekarang gak ada lagi yang pake COBOL waktu 2000 udah pindah ke SAP oke nah kelemahannya MAS kelemahannya MAS itu adalah relatif mahal dan rumit lalu kaku tidak mudah mengikuti perkembangan bisnis karena tadi itu kompleks integrated satu dengan yang lain jadi perhatikan kalau integrated makin integrated makin kompleks makin integrated makin rumit dan segala kemungkinan dan detail harus diberitahukan sama si coding maka karena itu kadang-kadang meskipun komputer menyimpan potensi yang bagus dalam mengotomatisasi kadang-kadang demi mensimpelkan programnya kadang-kadang jangan semua diotomatiskan juga kita harus melihat sesuai kebutuhan kalau butuh otomatis diotomatiskan kalau tidak terlalu butuh otomatis jangan menambah kompleksitas nah itu mesti pintar-pintar mencari kapan selahnya nah itu mesti jeli dan yang bisa melihat kejelian itu biasanya gabungan antara orang IT dan orang bisnisnya gak bisa orang IT doang gak bisa orang bisnis doang nah ini kontribusinya MIS bisa membuat proses bisnis lebih cepat lebih baik lebih murah nah lalu bisa ada standarisasi kerja dengan kontrol yang baik seperti tadi contohnya ya bahwa kalau ada jualan harus print struk ada kontrolnya bahwa terima uang itu ada kontrol struk itu kan bukti kita terima uang ya kan tercatat di komputer orang yang memberi uang dapat buktinya itu kontrolnya ya salah satu kontrol surat jalan harus di print out kalau keluar barang itu bukti kontrol bahwa kalau keluar barang gak bisa asal keluar gitu kalau keluar barang gak pakai surat jalan harus dicikat satam nah itu salah satu kontrol ya biasanya akan tarik-tarikan antara makin baiknya kontrol dengan makin cepatnya proses kalau mau cepat gak usah print out surat jalan nah langsung barang keluar aja ya gak tapi kontrolnya dimana kita kan bukan kerja sendiri kalau kita kerja sendiri kita ingat semua nih kalau ingat ya kalau ingat ya gak perlu surat jalan gak perlu print struk segala macam kita ingat kok ya kalau dagangnya sehari cuma 5 ingat kalau sehari transaksi sampai 200 siapa yang ingat tadi terima duit berapa gitu ya nah ini salah satu alat komunikasi information system menyamakan bahasa antara semua orang yang bekerja bersama-sama ya oke nah hal yang penting diingat kalau implementasi MIS adalah ikuti trend sesuai kebutuhan jangan kalau sekarang keluar Windows XP semua rame-rame ganti ke Windows XP buat apa gitu loh ya kalau orang pakai ERP rame-rame pakai ERP saya kaget juga waktu ternyata temen saya yang sudah lama lebih lama dari saya malah melintang di Oracle dia bilang seringkali kliennya dia dulu sebelum pindah ke company saya sekarang itu dulu tuh orang kalau implementasi Oracle tuh karena mau nama Oracle-nya supaya nanti kalau deal sama supplier deal sama customer kita nih canggih udah pakai Oracle ya Oracle-nya dipakai buat apa ya otomatisasi apa yang udah ada aja jadi yang borok-boroknya gak diperbaiki ya enggak begitu aja gitu loh jadi dia bayar tidak mendapatkan return yang seharusnya gitu loh dia dapat cuma nama doang gitu loh ya kalau implementor software konsultannya ya dibayar ya gak mau diperbaiki ya sudah dia diem aja pokoknya kalau dapet uang udah gitu kan ya dan juga susah kalau konsultannya ngasih saran kliennya gak mau berubah tapi kan sayang gitu loh ya gak perlu kalau seperti itu implementasi ERP buat apa ya jadi kalau implementasi ingat sesuai kebutuhan jangan karena lagi demam web semua pakai web gitu loh semua bikin website ya semua perusahaan bikin website nanti dulu buat apa kamu bikin website perlu gak supaya orang mudah mencari di website kalau perlu buat pertanyaan lagi apa yang mau ditampilkan di website perlu gak sampai pakai animasi perlu gak pakai makromedia flash kalau perusahaannya perusahaan entertainment perlu kalau perusahaannya jual besi baja belum tentu perlu gitu ya gitu oke nah yang penting diingat ada scalable scalable ini begini kalau data transaksinya 500 dengan 500 ribu dua-duanya harus bisa ditangani itu scalable scalabilitynya tinggi contoh ada satu situs lelang online namanya ebay mungkin kalau sempat bisa masuk internet masuk ya www.ebay.com dia itu lelang online jadi kalau saya punya barang ya saya bisa daftarin di ebay saya mau jual saya taruh harganya berapa nanti ditotalin barang ini siapa aja yang lagi mau jual menawarkan harganya berapa nanti kalau saya ada misalnya Ming 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 mau beli ya lalu Rio mau beli berdua masuk terus lihat oh barang saya dia mau gitu ya oh harganya murah barang saya misalnya saya tawarin 100 ribu gitu ya Ming Ming tawas 101 ribu gitu loh Rio lihat uh Ming Ming tawas 101 ribu gue tawas 102 ribu nah sampai jangka waktunya siapa yang paling tinggi dia yang dapet barangnya situs lelang online itu ada salah satu situs yang paling berhasil setelah Amazon.com ya waktu awal dia set up information systemnya dia perkirakan satu hari transaksi hanya sekitar 5 ribu 5 ribu transaksi per hari ternyata dalam 2 bulan transaksi jadi sekitar 500 ribu transaksi jebol servernya servernya gak kuat dia upgrade gitu nah itu scalability scalable kalau perusahaannya berkembang jumlah transaksinya berkembang sistem yang sekarang masih mampu gak itu scalable ya fleksibel fleksibel itu berarti kalau perusahaannya berubah kalau tadi sistem ordernya lewat web ya sekarang bukan cuma lewat web tapi mau bisa lewat lewat PDA ya lewat PDA bisa gak itu fleksibel fleksibilitas bisa gak ada tambah fitur baru itu fleksibilitas lalu desain sebisa mungkin sesempurna mungkin tetapi tetap harus di balance dengan waktu karena desainnya makin sempurna berarti waktunya makin panjang kalau waktu makin panjang biasa orang makin malas kerjainnya ya karena gak kelihatan hasil ya jadi penting kalau di project itu biasanya untuk cepat menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat penting supaya orang gak capek kalau terlalu lama projectnya orang ngeburu capek akhirnya males gak males berarti projectnya mulai menunjukkan tanda-tanda kegakalan lalu user harus disertakan dalam pembangunan sistem gak bisa orang IT doang jadi kalau project implementasi MIS atau bikin sendiri information system user harus terlibat orang yang nanti akan memakai harus terlibat karena mereka yang harus menentukan saya maunya seperti apa karena mereka yang pakai kalian bikin software ataupun konsultan setelah selesai pindah ke tempat lain yang hidup dengan sistem itu siapa? user makanya user harus terlibat kalau user tidak mau terlibat harus dibuat caranya bagaimana supaya user terlibat karena kalau tidak pasti gagal karena ukuran keberhasilan information system adalah dipakai dipakai dan membuat memang lebih efisien dan datanya tersedia itu hanya bisa terjadi kalau usernya mau pakai kalau usernya gak mau pakai jadi kalau misalnya ada software accounting bisa ada tempat untuk ngisi jurnal ya bikin jurnal tapi accountnya yang dipakai salah melulu gitu loh harusnya account sales dipakainya account cost ya percuma sistemnya gak salah tapi yang makanya yang keliru data yang dihasilkan keliru informasi yang dihasilkan keliru analisa yang dihasilkan nanti keliru analisa keliru keputusannya keliru akhirnya pinter sudah berhasil saya program ya jadi yang terakhir proses bisnis dan MIS itu harus dijalan ya nah challenge cost nya cost vs benefit to be earned after implementation jadi kita harus bisa melihat cost sama benefit nya jangan sampai kita mengeluarkan uang terlalu besar untuk information system padahal benefit yang kita dapat tidak sepadan itu harus diukur bener-bener dan terus terang mengukurnya tidak mudah tidak mudah waktu saya master ada sayang saya gak ambil ya ada satu kelas sendiri satu semester bagaimana mengukur financial for IT implementation itu ada satu kelas sendiri kelas master jadi itu gak mudah mengukur cost and benefit nya ya karena kadang-kadang IT benefit itu tidak muncul langsung contohnya kalau kita mau punya data base customer yang kuat ya gak mungkin dalam semalam kita punya programnya event kita sudah punya sekarang ini programnya tidak berarti bulan depan kita sudah punya cukup data untuk kita melakukan analisa pelanggan nah cukup Walmart salah satu senjatanya dia adalah database nya dia itu luar biasa besar database terbesar yang dimiliki oleh perusahaan itu dimiliki oleh Walmart jadi dia tahu siapa pelanggannya kebanyakan belinya apa aja barang apa aja yang laku mana yang fast moving mana yang slow moving mana yang menguntungkan mana yang gak menguntungkan Walmart itu salah satunya nomor satu dengan data-data semacam itu dia bisa mengatur layout ruangan secara baik sehingga penjualannya meningkat dan dia juga bisa mengatur bagaimana memotong supply chain supaya lebih murah ya prosesnya lebih efisien sehingga lebih murah sehingga dia bisa jual jadi yang paling murah di Amerika harganya dia paling murah dia bisa jual paling murah dari situ gitu loh bagaimana prosesnya efisien sehingga untungnya sama dengan tempat lain tapi harganya dia jual lebih murah gitu loh oke nah harus tepat guna ya ini sudah jelas lalu manual ke komputerisasi kalau kita biasanya manual ke komputerisasi biasanya butuh proses panjang ya SOP dan bisnis proses ini harus disesuaikan biasanya ini harus dirubah ini bagiannya proses engineering perubahan cara kerja perubahan mindset juga pola pikir harus berubah ya lalu harus butuh perubahan pengukuran kinerja contoh misalnya gini program yang lagi naik daun sekarang customer relationship management itu bagaimana kalau ada sales sales kan suka keluar kan ya bagaimana waktu sales keluar dicatat dia itu ngapain aja pergi kemana ngapain aja apa yang sudah dilakukan sama dia ya jadi kalau misalnya dia pergi mengunjungi lima proses lima proses ini sudah dikasih brosur apa belum oh tiga sudah dua belum gitu loh sudah dikasih brosur sudah dihubungi kembali belum gitu loh nah itu kita catat di program biasanya namanya CRM customer relationship management ya cuma yang namanya sales itu biasanya males suruh nyatat-nyatat ya kan dia pokoknya jalan aja action ya action pokoknya dapet komisi tapi suruh nyatat apa yang dia lakukan sehari ini males aja makan waktu ya kan dan dia harus ingat lagi sehari ini gue tadi ngapain gitu loh ya kan nah kalau tidak dirubah bahwa penilaiannya dia tidak hanya diukur hanya oleh sales tapi juga diukur dari berapa banyak data yang dia entry pasti dia gak entry jadi harus dirubah pengukurannya performance dia dinilai dari seberapa jauh dia meng-entry kerjaannya dia jadi dia tidak dikasih reward ya hanya berdasarkan sales tapi juga dari seberapa jauh dia rapi beradministrasi ya nah kadang-kadang si performance indicatornya ini perlu dibikin KPI-nya ya atas dasar apa dia dinilai perform dia dinilai berprestasi atau enggak dasarnya apa salah satunya itu nah itu kan perlu perubahan pola pikir ya kalau tadinya dia cuma jualan sekarang perubahan pola pikir saya bukan cuma jualan tapi saya harus merekord ini kenapa supaya perusahaan tidak kehilangan pelanggan supaya pelanggan bisa di follow up dengan baik dan untuk perusahaan juga pentingnya apa sales turnovernya tinggi kan ya salesnya hari ini besok udah bisa lain lagi ya sales mungkin cuma bertahan 2 bulan 3 bulan ganti orang ya kan data pelanggan kalau gak dicatat di CRM ada di mana yang tahu siapa di sales ya kan customer mah sebel aja kan kalau tadi udah didatengin sales yang anu besok didatengin sales yang lain ceritanya sama gitu tapi kalau kita catat kita tahu kan kita udah cerita apa sama pelanggan yang mana kita ketemunya sama orang siapa contact personnya gitu jadi ceritanya nyambung paling sebel saya tuh paling sebel kalau ada komplain misalnya komplain credit card atau komplain sesuatu gitu ya saya telepon customer service saya udah cerita ini nih yaudah pak nanti kita follow up coba bapak telepon lagi tanggal sekian tanggal sekian saya telepon orangnya lain kenapa ya pak cerita lagi ini begini ini begini waktu itu udah janji tanggal sekian saya telepon oh gitu ya ya nanti saya cek lagi ya pak tanggal sekian telepon ya telepon orangnya lain lagi cerita lagi dari awal lama-lama males telepon putusin aja gitu nah itu salah satu CRM pentingnya disitu supaya ceritanya nyambung bagaimana buat nyambung sharing catatan kan catatannya dimana sekarang catatannya di komputer yang di share jadi bisa dilihat bukan hanya oleh satu orang dengan begitu kalau kita punya call center siapapun orang yang ada di call center itu kalau yang telepon orang yang sama ya customer yang sama telepon history customer itu kelihatan langsung itu modul customer relationship management ya coba bayang gunanya ya tanpa information system memungkinkan gak mungkin cuma susah ya caranya gimana tiap orang kalau ada call center dia punya buku customer customernya datang ambil bukunya datat komplainnya di apa taruh lagi di depan cuma silahkan kalau ada orang telepon tunggu ya pak ambil dulu cari kalau ketemu ya kalau ketemu ya silahkan abis catet gitu ya ada telepon berikut masuk dia belum pulangin ada di sini ya terus customer yang ini telepon ke situ dia pergi ke sana nyari gak ada ada di sini ya lebih sulit ya bukan berarti gak bisa sama sekali tanpa komputer bisa tapi jauh lebih sulit ya yang terakhir mungkin soal copyright issue saya dan istri saya cukup concern masalah copyright jadi kadang-kadang soal bajak-membajak ya kadang-kadang tau lah kadang-kadang ada waktunya gak bisa tapi sekarang ada solusi sebenarnya dari open source jadi open source itu produk gratis yang di develop oleh orang-orang yang memang suka programming dan disediakan untuk semua orang ya contoh yang paling jelas linux ya mysql itu kalau untuk aplikasi database lalu open office kalau yang sering kita pakai ya pasti open office gitu jadi kalau misalnya kita mau pakai software yang cukup baik tapi gratis gitu ya kalau kita beli rasanya berat gitu ini dan kayaknya berat lah beli microsoft office itu bisa jutaan kan harganya sekarang sudah setengah satu jadi information system selesai sampai disini selamat menikmati selamat menikmati